Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bahkan dukungan kepada Ahok tanpa syarat Apakah Ahok harus menjadi kader partai Nasdem? Terlebih dulu Jikapun Ahok menggunakan kendaraan jalur independen, Nasdem tetap mendukung Ahok Nasdem juga tidak mensyaratkan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya, Kelak Yang terpenting bisa bekerja sama dengan Ahok Nasdem menilai kinerja Ahok menjadi modal dasar Kenapa Ahok layak untuk memimpin Jakarta kembali pada periode kedua 2017-2022 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan Apa yang diinginkan Partai Nasdem sama halnya dengan sebagian besar warga ibu kota Jakarta Untuk itulah Nasdem bulat mendukung Ahok pada Pilgub Jakarta 2017 mendatang Jalur independen pun gak ada masalah bagi Nasdem Kalau dia mau pilih jalur independen juga kita dukung juga Yang masalahnya adalah bagaimana dia bisa terpilih kembali Itu bagus untuk ibu kota menurut Nasdem gitu ya Jadi jalur independen itu menurut Bapak tetap terbaik buat Ahok atau Ahok? Kalau memang dia melakukan pilihan untuk itu kita hargain itu Dan Nasdem tetap mendukung? Oh pasti tetap mendukung Mau darur politik didukung jalur independen juga didukung sama aja Saya pikir ini sebuah pikiran-pikiran baru ya Persepsi baru yang harus dipahamin oleh masyarakat Bahwa si partai politik itu tidak egois lah Sementara itu Partai Gerindra menggelar silaturahmi Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari berbagai partai Namun pertemuan bakal calon gubernur ini Tidak menyertakan petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Pertemuan yang berlangsung di Hotel Arya Duta ini Bertujuan untuk membangun silaturahmi antara bakal calon gubernur DKI Jakarta Sejumlah nama bakal calon gubernur DKI Jakarta hadir dalam acara tersebut Antara lain Adiaksa Daud, Misha Hasnaini Muin, M Sanusi, Bim Benyamin, Nahroi Ramli, Marco Kusuma Wijaya, Lulung Lunggana, dan Ahmad Dhani Yang pasti panitia tidak mengundang gubernur DKI Jakarta Ahok Kendati sejumlah nama tokoh bakal calon gubernur dikumpulkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik Membantah bahwa mereka adalah barisan melawan Ahok Saya yakinlah dengan seringnya pertemuan akan ketemu konsep yang baik untuk melawan Jakarta Pak Ahok kan gubernur Dan kita undangkan bakal calon gubernur Beberapa bakal calon sempat menyampaikan visi dan misinya jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani yang datang terlambat menjelaskan dirinya hadir untuk mewakili organisasi yang mengusungnya Di antaranya GP Ansor, NU, dan PKB Dhani mengaku ia menjadi satu-satunya bakal calon gubernur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana Atau yang akrab di Sapa, Haji Lulung Ia membantah pertemuan ini merupakan koalisi mengalahkan Ahok Dalam pilkada gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang Haji Lulung pun belum mau membocorkan strateginya untuk melawan Ahok Tidak, tidak ada yang di selain atur Artinya harus dipertahankan soal PPSU itu ya Sejumlah tokoh lainnya seperti Sandiaga Uno, Boy Sadikin, Ridwan Kamil, dan Yusril Iza Mahendra Turut diundang namun tidak hadir Rencananya silaturahmi ini akan rutin digelar menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 mendatang Tim Liputan, Metro TV Para penantang Ahok mulai berani mengkritik tajam atas kinerja Ahok dalam dua tahun terakhir Dari mulai kebijakan pembangunan rumah susun sampai hal klasik soal macet dan banjir Jakarta Karakter Ahok yang dikenal temperamental juga menjadi sorotan Berikut komentar para penantang Ahok Pianso, NU dan PKB Bahwa disini itu cuma saya calon dari PKB dan juga dari NU Jadi NU tidak punya calon lain, PKB tidak punya calon lain selain saya Untuk menjelaskan, untuk lebih menegaskan Cuma hari ini sih sampai disitu aja kedatangan saya Jadi saya mewakili NU, mewakili PKB dan mewakili GP Akson Apa yang terjadi sekarang makin merusakkan Makin mengorbankan orang Dan makin mematikan masyarakat sipil Semua diambil alih oleh pemerintah Apa yang seharusnya bisa dilakukan masyarakat diambil alih Orang-orang yang dipindahkan ke rumah susun kontraknya cuma dua tahun Dan setiap saat bisa diputus Bisa diambil alih oleh pemerintah Bunyi kontraknya itu begitu Dengan orang yang sekarang dipindahkan rumah susun Yang juga tidak cukup jumlah Ada dua pasal yang sangat berbahaya Satu, setiap dua tahun diperpanjang Dan keputusan dinas perumahan Klausul kedua yang berbahaya Setiap saat boleh diambil alih Kalau pemerintah mau melakukan keperluan lain untuk tanah dan lainnya Ini tidak pernah sejalit ini sebelumnya Dalam sejarah Jepang Yang saya kritis sekali bahwa pemerintahan sekarang Pak Jokowi, eh Pak Jokowi maaf Pak Ahok, bahwa Pak Ahok itu memimpin DKI ini dengan tempra mental yang emosional Bahwa DKI itu perlu sentuhan Kita tahu bahwa DKI ini kita harus selesaikan dengan secara kekeluargaan Itu aja sih Dan banyak kebijakan-kebijakan yang saya lihat bahwa kopaja metromini itu akan dihilangkan Tapi ke depan saya tidak ingin kopaja metromini itu dihilangkan Tapi diakomodir Kita akan memberikan pinjaman lunak kepada mereka Dan kita akan mengasekan semua Kita akan mengatur dan mereka akan masuk ke jalur basui Dengan modal elektabilitas lebih dari 40% Belum ada lawan seimbang untuk bersaing dengan Ahok di pemilihan gubernur Jakarta pada 2017 mendatang Menjadi PR bagi lawannya apakah dalam setahun ke depan mampu menyusul elektabilitas Ahok Berikut ulasannya Pilkada DKI Jakarta rencananya akan digelar bulan Februari 2017 Bersamaan dengan Pilkada Serentak Putaran Kedua Setahun menjelang kontes demokrasi di wilayah Jakarta tersebut Elektabilitas atau tingkat keterpilihan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Berada di urutan teratas Unggul jauh dibanding dengan para calon pesaingnya Survei CSIS yang dipublikasikan Senin lalu menunjukkan Elektabilitas Ahok berada di urutan teratas Dengan persentase mencapai 43,25% Dua wali kota yaitu wali kota Bandung Ridun Kamil Dan wali kota Surabaya Tririsma hari ini Ada di urutan berikutnya Dengan masing-masing mengantongi elektabilitas 17,25% dan 8% Nama-nama lain yang muncul tak sampai memperoleh 5% Hasil survei CSIS itu tak beda jauh dengan hasil survei Sirus Yang dipublikasikan 11 November 2015 Yang menempatkan Ahok, Ridun Kamil, dan Tririsma hari ini di tiga teratas Masing-masing dengan elektabilitas 40,7%, 15,9%, dan 9,1% Menurut CSIS, elektabilitas Ahok Yang membumbung tinggi karena posisinya sebagai incumbent Jika kandidat lain ingin bersaing Dianjurkan untuk segera mendeklarasikan diri sebagai kandidat Yang paling penting adalah bahwa sebagai incumbent memang Ahok dihubungkan Itu kan di mana-mana begitu Karena calon yang lain belum definitif Belum diumumkan sebagai calon Sehingga publik juga gak bisa Setara full memberikan pendapat apakah mendukung atau tidak Makanya masih ada waktu setelah lagi Buat kandidat yang lain atau buat partai-partai Jadi kalau menurut saya secepatnya mencalonkan orang dan merumuskan Sehingga ada cukup waktu untuk mengenalkannya pada publik Tadi kan popularitasnya juga pada rendah-rendah gitu Untuk mengenalkan aja cukup waktu yang lama gitu Munculnya dua nama wali kota Ridwan Kamil dan Tririsma hari ini Dalam daftar tiga besar kandidat yang dipilih Menunjukkan masyarakat Jakarta terbuka terhadap masuknya pimpinan daerah lain Untuk memimpin Jakarta Tim Liputan, Metro TV Meski didukung partai Nasdem Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Mengisyaratkan akan tetap maju melalui jalur independen Ahok tetap optimistis Teman Ahok mampu mengumpulkan 1 juta KTP Untuk membawanya maju sebagai calon gubernur independen Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihannya Mendukung gubernur DKI Jakarta, Ahok Untuk maju sebagai calon gubernur petahana Dalam pilkada DKI Februari 2017 mendatang Meskipun demikian, Ahok mengisyaratkan Akan tetap maju sebagai calon independen Terima kasih Tentu saja kita juga sangat berterima kasih Kepada kawan-kawan relawan teman Ahok Saya gak tahu nanti seperti apa Nasdem, teman-teman Ahok kan maunya tetap independen Nah ini Nasdem mendukung Kalau mengusung saya kira kita mesti ngomong teman Ahok Di sisi lain hingga saat ini Kelompok pengusung Ahok, teman Ahok Telah mengumpulkan lebih dari 600 ribu KTP warga DKI Angtu sudah lebih dari cukup untuk maju sebagai calon independen Kami sudah mengumpulkan 685 ribu KTP dukungan Kami sedang menyiapkan proses administrasi Yang diminta oleh KPUD Sambil menunggu akan mendapatkan 1 juta KTP Sampai bulan Mei 2016 Kami mengapresiasi siapapun yang akan mendukung Pak Ahok lewat jalur partai politik nantinya Tapi kami yakinkan bahwa Pak Ahok boleh dukung oleh partai politik Tapi yang mengusung adalah jalur independen seperti itu Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Ahok cukup mengumpulkan 7,5% Dari jumlah daftar pemilih tetap Atau DPT DKI pada pilkada 2012 lalu Jumlah DPT dalam pilkada lalu sekitar 7 juta Artinya dengan mengumpulkan 525 ribu KTP saja Ahok sudah bisa maju melalui jalur independen Dengan dukungan masyarakat yang besar Mau tak mau partai politik seolah harus mengikut Keinginan Ahok maju melalui jalur non-parpol Menurut koordinator wilayah DKI Partai Nasdem Victor Laiskodat Partai Nasdem tetap akan mendukung Ahok Meskipun maju melalui jalur independen Dia mau independen, dia mau partai politik Tidak ada masalah Tidak ada masalah Yang kita calonkan tujuan kita Menjadikan Ahok menjadi gubernur Entah lewat partai politik atau lewat independen Tidak ada masalah Setelah Nasdem, beberapa partai disebut mengantri Untuk memberi dukungan bagi Ahok Yakni PDI Perjuangan dan Hanura Publik pun menanti apakah Ahok tetap akan konsisten Maju melalui jalur independen Atau berkompromi politik dengan diusung oleh partai politik Tim Liputan Metro TV